Ini waktunya stop dulu semua proyek-proyek besar. Waktu krisis 98 itu kita lakukan, kita hentikan dulu semua proyek-proyek yang gak penting, yang besar, kita delay satu tahun, kecuali proyek yang kecil, skala kecil dan labor intensif. Kita reallocate uang yang harusnya untuk infrastruktur itu hanya ke tiga sektor, yaitu kesehatan. Ibu kan tadi bilang kurang alat, kurang ini, kurang itu. Itu kalau dua tiga proyek infrastruktur gede aja di stop uang yang dikasih ibu, itu udah lebih dari cukup. Jadi kita hanya reallocate ke tiga sektor, kesehatan untuk melawan pandemik ini, makanan dan daya beli untuk yang miskin, itu aja. Jangan ngimpi lagi bikin proyek pindah ibu kota apalah, ya kan studinya aja kagak jelas kok. Ini waktunya Presiden Jokowi bersikap tegas, ya kan, hentikan proyek-proyek yang tidak terlalu penting buat satu tahun. Nanti kalau kita punya uang kita, kita bangun lagi apa susahnya gitu. Gunakan momentum Corona ini untuk genjot produksi pertanian buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena kita import ratusan juta dolar dari Tiongkok, buah-buahan sayur-sayuran, sekarang gak bisa. Padahal kalau kita tanam tiga bulan itu jadi itu barang, bisa panen tiga bulan. Nah memang ada yang tidak semua daerah cocok. Misalnya bawang putih itu hanya cocok di brebes sama di pati. Tapi minta tolong IPIB dong, studi kecocokan tanah. Nah mungkin ada yang lain yang cocok, kita bantu kredit, kita bantu bibit, kita bantu pupuk supaya mereka ningkatin. Jangan setiap kali masalah Presiden Jokowi, import, import. Emang ilmunya gak ada selain import, ya. Jadi genjot dong produksi dalam negeri. Nah kalau kita berhasil dalam momentum kritis ini dalam tiga atau dua kuartal untuk meningkatkan produksi buah-buahan sayuran, nanti kita jadi eksportir kok, krisis itu opportunity. Jadi jangan hanya setiap ada masalah, solusinya sederhana, import-import doang, kesian petani kita. Terima kasih.